Terima kasih telah menonton Terima kasih ya Bapak Engkau mengizinkan kami berjumpa Melalui media sosial ini Dan di dalam persekutuan ini Boleh menguatkan kami melalui firman Yang akan dibagikan Meneguhkan kami dan di dalam roh kudusmu Memimpin kami dari Allah hingga akhir Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa Amin Bacaan kita pada hari ini terambil Dari surat Yaakobus pasangnya yang pertama Ayat yang kedua hingga keempat Saya akan membacakan untuk Ibu bapak dan saudara Saudara-saudaraku anggaplah Sebagai kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pejabat Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imamu itu Menghasilkan ketekunan Biarkanlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utut Serta tidak kekurangan Apapun Saudara-saudara yang dikasih di Tuhan Tentu mengenal salah satu Makanan khas kota Jogja Yaitu gudeg yang rasanya manis Gudeg dalam dunia tradisional Atau dulu sebelum kondisi seperti sekarang Dimasak secara tradisional Dan biasanya Masak secara tradisional ini Dan ada beberapa orang yang masih melakukannya Hingga sekarang Menggunakan kayu bakar Selama 8-10 jam Dan mereka akan menghasilkan gudeg ini Nanti disebut tanah Atau matang sekali Arti tanah Atau matang sekali Dalam bahasa Jawa ini Ingin menggambarkan Bahwa gudeg ini Bisa dimakan Dalam sehari itu Tanpa basi Yaitu dari pagi Ketika kita membeli Hingga soleh hari Jadi berapa kalipun Kita makan dalam seharian itu Maka gudeg ini Akan awet Karena dia dimasak Dengan tanah Atau matang sekali Ibu bapak dan saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Untuk memiliki iman yang matang Bukankah kita juga perlu digodok Dimasak Dan mungkin lebih dari sekedar 8-10 jam Bisa bertahun-tahun lamanya Bisa puluhan tahun lamanya Karena proses memasak diri ini Adalah proses untuk mengenal Tuhan Semakin dekat Dan dibentuk oleh Tuhan Semakin indah Seperti yang disampaikan Di dalam surat Yakobus khususnya Ayatnya yang keempat ini Biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna dan utuh Serta tidak kekurangan apapun Namun Kita diminta Di dalam kehidupan ini Menganggap Kebahagiaan Apabila kita mendapatkan pencobaan Jadi proses Kematangan iman kita itu Juga melalui ujian dan pencobaan Yang mungkin tidak mudah Karena panas yang membara Dunia yang menggodok kita ini Ada tangan Tuhan Yang memabukan kita Karena kita diharapkan Dalam ujian ini Menghasilkan ketekunan Dan ketekunan ini diharapkan Nantinya Menghasilkan buah Yang matang Sesuai kehendak Tuhan Di dalam hidup kita Jadi Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita diharapkan Untuk menerima Ujian dan pencobaan Yang ada di dalam dunia ini Untuk membuat Kita makin tegun Iman kita Makin matang Atau panas Sudahkah Kita terus Mengupayakan Untuk berbahagia Menerima Ujian dan pencobaan Dari Tuhan Mari kita masuk Di dalam doa Kami sadar ya Bapak Kami jauh Dari harapan Tuhan Untuk menjadi tanah Atau matang Dalam haliman Namun kami Mau berproses Dan diproses Sesuai kehendak Tuhan Sehingga ketika Pencobaan Ujian Datang kepada kami Kami tetap tegun Kami tetap Punya pengharapan Kepada Tuhan Sehingga iman kami Masak dengan matang Dan kami Boleh melalui kehidupan Di tengah dunia ini Dengan ujian Dan pencobaan Yang ada yang Mengasah iman kami Makin baik Di hadapan Tuhan Karena itu Memangpukan dan Perlengkapi kami Ya Allah Di dalam Kristus Tuhan Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton